hai hai rumah ada isinya isinya apa pak saya sapkor iya saya tarik pak mana isinya saya periksa saya sapkor iya emang saya salah apa pak masalahkan yang lain mana isinya saya tutup ini kalau tidak ada isinya isinya apa pak isinya anak saya sudah isi pak perempuan pak santai pak santai pak orang lagi hamil pak oh my god telah melakukan kekerasan pada saat pelaksanaan PPKM astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim tunggu tunggu sayang saya lapor pak woi dia memukul pak dia memukul pak dia memukul pak dia memukul pak lihat pak astagfirullahaladzim saya beba disini pak ini rumah saya pak astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim lihat pak anda anggota anda anggota seperti itu astagfirullahaladzim dia memukul pak dia memukul lihat pak dia memukul ya dia memukul istri saya juga pak astagfirullahaladzim tunggu ya tunggu saya lapor bapak polisi bapak polisi bapak polisi bapak polisi bapak polisi eh dia memukul istri saya lagi hamil istri saya lagi hamil pak lagi hamil dia pukul dia tampilin tunggu ya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim istriku lagi hamil lihat tampilin pak dia tampar istriku saya rekampai ada 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 di kabupaten gua ini kan kita melaksanakan PPKM Mikro PPKM Mikro itu terbagi kita bagi atas empat tim tim pertama saya bersama dengan Pak Dandim bersama dengan seluruh jajaran petugas gabungan tim yang kedua itu Pak Wakil Bupati bersama dengan Pak Kapolres tim ketiga itu Pak Ketua DPRD dan tim keempat itu Ibu Sekda Kepala Kementerian Agama dan Ketua Pengadilan di tim empat itulah Sekretaris Satpol yaitu Pak Mardani Hamdan kejadian tadi malam itu di Panciro desa Panciro kecamatan Bajeng saya mendapatkan informasi semalam itu sekitar jam 10.30 jam setengah sebelas malam dan berikut dengan videonya cuman saya pada saat melihat videonya itu saya juga kaget tetapi saya tidak bisa langsung mempercayai karena saya harus melihat dulu videonya seutuhnya barulah kita bisa menarik sebuah kesimpulan tetapi tadi malam itu saya sudah langsung memerintahkan inspektorat untuk bisa melakukan pengecekan dan juga melakukan pemeriksaan sebenarnya hari ini saya minta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan cuman karena sudah ada juga proses hukumnya di Polres sehingga kita juga tidak bisa menghalangi proses hukum yang ada di Polres dan tidak bisa diintervensi sehingga saya biarkan dulu proses hukum yang berjalan di Polres itu berjalan nantilah baru kita lanjutkan dengan proses-proses pemeriksaan oleh inspektorat terhadap saudara Mardani Hamdan yang telah melakukan kekerasan pada saat pelaksanaan PPKM yang telah melakukan kekerasan pada saat pelaksanaan PPKM saya sejak awal telah menegaskan kepada semua pihak dan semua jajaran makanya waktu apel, apel pelaksanaan pengetatan PPKM mikro di Kabupaten Goa saya yang memimpin langsung apelnya dan arahan saya pada saat apel itu sudah jelas bahwa saya minta semua yang melaksanakan tugas untuk tidak bersikap arogan dan terus mengedepankan sisi humanis tetapi dengan sebuah ketegasan jadi jangan diartikan ketegasan itu adalah kekerasan jadi jangan diartikan ketegasan itu adalah kekerasan tidak tapi ketegasan itu kalau ada orang yang melanggar kita tetap tegas dengan sangsinya tetapi dengan cara-cara yang humanis sekali lagi dengan cara-cara yang humanis oleh karena itu saya berharap kerjasama semua pihak karena ini merupakan kebijakan terkait pelaksanaan PPKM sekarang mikro jadi tidak ada penutupan yang ada adalah jamnya dibatasi oleh karena itu kita berharap kerjasama dari semua pihak si hekap yang saya ambil jelas sekali lagi saya tidak akan mentolerir setiap tindakan kekerasan saya tidak akan mentolerir setiap tindakan kekerasan dan kita semua pasti mengecam tindakan-tindakan premanisme kekerasan dan lain-lain oleh karena itu saya akan memberikan sanksi tegas oleh karena itu saya akan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugas dan saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas nama pemerintah Kabupaten Goa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ini sudah mengganggu kenyamanan kita dan saya juga memohon maaf kepada korban bersama dengan seluruh keluarganya karena ada petugas atau oknum aparat pemerintah Kabupaten Goa yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat Kabupaten Goa saya akan sesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang ada artinya tidak mentolerir itu saya tidak akan mengambil kasih saya tidak akan pilih kasih saya tidak mentolerir itu berarti saya sangat tidak setuju dengan tindakan-tindakan kekerasan itu di underline bahwa tidak mentolerir itu berarti saya sangat tidak setuju dengan cara-cara kekerasan oleh karena itu sanksi yang akan diberikan bisa saja sanksinya berat kan ada sanksi ringan ada sanksi sedang ada sanksi merah oleh karena itu kalau dilihat dari videonya maka itu saya itu mengarah kepada sanksi yang betul berat menurut saya tetapi insyaallah kita dahulukan dulu proses pemeriksaan di Polres selesai persoalan hukum setelah itu baru kita lakukan dan lanjutkan dengan proses pemeriksaan oleh inspektorat Kabupaten Goa karena semua sanksi yang akan kita berikan harus didahului dengan pemeriksaan inspektorat kalau kalau kita lihat dari sanksi beratnya kita akan lihat nanti keputusan dari pemeriksaan inspektorat tetapi kalau saya kalau saya karena sekali lagi kita semua mengambil keputusan dan kebijakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada kalau saya berharap dia dihukum berat PPKM tetap jalan artinya kan begini bukan bukan berarti ulah oknum 1 2 orang PPKM secara keseluruhan berhenti PPKM tetap jalan Tindakan tegas tetap kita jalankan untuk yang melanggar Tetapi sekali lagi saya tekankan harus dengan sisi humanis Dari awal saya sudah katakan kepada semua jajaran Dan setiap hari hampir kita apel Apel belum bergerak Dan yang memimpin apel itu Forkopimda Saya, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ibu Kajari Dan semuanya untuk selalu memberikan arahan Pengarahan sebelum kita bergerak Memberikan pengarahan sebelum kita melakukan patroli Saya yakin dan percaya teman-teman disini juga melihatnya sendiri Kita terus melakukan penegasan kepada semua petugas bahwa Mari kita lakukan dengan cara-cara yang humanis Humanis itu sekali lagi Cara-cara yang sesuai dengan kaida-kaida adat orang tua Tetapi sekali lagi Tidak dengan cara kekerasan Apakah jumlah personil PPKM akan dikurangi Pas melihat banyaknya masyarakat yang protes terhadap PPKM Yang begitu banyak personil yang masih Nah itu kan kalau misalnya dia datang ke satu tempat Dengan gerombolan begitu Itu kelihatan banyak Tapi kalau misalnya orang bergerak untuk melakukan penertiban Itu masih terhitung sedikit Jadi tidak ada pengurangan petugas Di surat edaran saya sebenarnya jelas Oleh karena itu kita berharap Kita semua bisa membaca surat edaran itu Ada sekitar 19 poin di dalamnya Di situ jelas dikatakan bahwa Untuk makan di tempat Itu batasnya hanya sampai jam 19.00 Atau jam 7 malam Tetapi untuk takeaway Bungkus atau pesan antar dan lain-lain Itu masih diperbolehkan sampai dengan jam 22.00 Caranya ditandai Karena kita beberapa kali mendapatkan ini rumah makan Seakan-akan tutup tapi sebenarnya buka Ya kan Ini seakan-akan main kucing-kucingan dengan petugas Oleh karena itu caranya Kita selalu menyampaikan Caranya ditandai Bahwa dia tutup Benar-benar tutup untuk Pelayanan makan di tempat Itu dengan cara kursinya diangkat ke meja Jadi semua rumah makan tempat-tempat Hilangkan kursinya Atau kursinya diangkat ke meja Sebagai tanda Bahwa lokasi itu telah tutup Untuk melayani makan di tempat Tetapi boleh untuk pesan Antar atau takeaway Sanksinya sampai dengan Yang pertama teguran lisan Yang kedua teguran tertulis Yang ketiga pencabutan izin usaha Itu yang tertuang dalam perda Biar ditangani dulu-dulu oleh dokter Nanti kita tunggu hasil diagnosa Dari dokter Barulah kita mengambil langkah-langkah ke depan Kenapa? Kenapa? Saya juga sudah mendapatkan informasi banyak tentang itu Tapi saya akan cek dulu lagi kembali di lapangan ya Tadi malam saya langsung telpon Begitu saya dapat laporannya dan videonya Saya langsung telpon yang bersangkutan Yang bersangkutan ini kan sekretaris Satpol Jadi tentulah saya tahu dan kenal dengan yang bersangkutan Saya langsung telpon Saya tanya kenapa bisa ada kejadian seperti ini Jadi saya sampaikan Kau telah berbuat Kau sebagai orang goa Harus berani bertanggung jawab Dan dia katakan saya siap bertanggung jawab Terima kasih banyak Oke bos Salam sehat semuanya Sama-sama pak Basti Rumah Apa segalanya rumah pak? Ada isinya Isinya apanya pak? Saya Sampol Iya saya tahu pak Saya Sampol Mana isinya? Saya periksa Saya punya kewenangan Lagi kau bilang Saya Sampol Iya Bagaimana pak? Emang saya salah apa pak? Masalahkan yang lain Isinya masalahkan Saya punya pakaian Mana isinya? Saya dalam Saya tutup ini Kalau tidak ada isinya Isinya apa pak? Isinya Kepemu mana? Mana ya saya indah Oh ada kok Saya dengan orang biasa di sebelah saat sudah isinya pak Tahu Eh kau bilang pak Baik Perempuan pak orang lagi hamil pak Santai pak Cerita baik-baik ya Santai pak Orang lagi hamil pak Astagfirullahalasim 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 Dia memukul pak 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 Kurang ajar, dia memukul Pak, lihat pak Pak Apa? Hei Astagfirullahalasim Eh C Kalau��nya Tahu Astagfirullahalasim Astagfirullahalasim Dia memukul Tunggu ya, tunggu saya lapor Bapak polisi Bapak polisi loh Bapak polisi loh Lagi amil istri saya, lagi amil pak Lagi amil, dia pukul, dia tampiling Tunggu ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Istriku lagi amil, dia tampilin pak Dia tampilin siriku Saya rekam, pak Ada siriku disini Ada siriku disini Terus alasannya dia memukul, kenapa? Karena itu, dia masuk ke Dia ketanya Dia bilang Dia juga permasalahan panjang sayang Kenapa dia akan sayang? Ini kan rumah sayang Tidak ikan, barang-barang Dibilang Aku bukan warga disini Saya bilang, saya warga disini Kaku istatanya dia bilang, kenapa kamu bukan hukum? Kamu bukan hukum? Dia seram Saya pernah kasih dilini Masih di gua Dia bilang, kenapa aku masih gitu? Saya kurang barang Oh ya, kita tidak terima, kita tidak terima, kita tidak terima, kenapa harus dihubungkan, dan kami juga sudah dapat, kami sudah bilang, ini di live, ini di live, tolong, kami putar musik itu hanya untuk di live, kami kangen endorse di sini, kami kangen endorse, kami kangen endorse cari nafkah.